Pemilik DNA berhaplog grup G Seperti para Habib Yang disebut dengan Yahudi Kaukasia atau Yahudi Kazari Kesimpulannya Bahwa Yakjusmajusatogogmagog Ini adalah suku Hazard G nya sama dengan Pak Alwi semua ini G2 Haplogrup G ini banyak melakukan Makar, banyak melakukan kejahatan Dan ini tercatat dalam sejarah Dan mohon maaf Semoga yang di Indonesia Haplogrup G ini tidak sama Yaitu kaum Pak Alwi ini Walaupun mereka telah Terbukti bukan cucu Nabi Nyayal cucu Nabi Walaupun mereka telah membelokkan Sejarah leluhur Nusantara Memalsu makam Kemudian dulu mendukung Belanda Berfatwa Haram memberontak pada Belanda Dan lain-lain Kalau kita lebih jauh ke belakang gitu ya Pemilik DNA Berhapu grup G Seperti para Habib Yang disebut dengan Yahudi Kaukasia Atau Yahudi Kazari Itu Di sepanjang sejarah Peradaban manusia Gimana guys mungkin bisa diceritakan Secara umum gitu Oke Jadi Saya kebetulan Baru tadi Menjelang Apa ya Menjelang mahrif Saya selesai nulis Moga-moga bisa segera Bisa dibaca Apa namanya Tentang Khazar Tentang Khazar Terus Yakjus Makjus Sama Hpuluh grup G Kesimpulannya Bahwa Yakjus Makjus Ini adalah Suku Khazar Kesimpulannya itu Yang suku Khazar ini Adalah suku Perampok Di Kaukasus Asia Tengah Di Kaukasia Yang mereka Merampok Jalur Sutra Dan mereka Banyak Menyusup Di Banyak Bangsa Dan mereka Bukan hanya Menyusup Mereka juga Merampok Sejarahnya Merampok Nasabnya Dan mereka Banyak melakukan Membuat Makar Sehingga Seorang Eskatolog Islam Kelas dunia Dan juga Eskatolog Nasrani Maupun Yahudi Termasuk Misalkan Alexander Dugin Itu Penasehatnya Vladimir Putin Presiden Pemimpin Rusia Sekarang Itu Meyakini Bahwa Gog And Magog Gog Atau From The Land Of Magog Antara Antara itu Ya Juz Pak Juz Itu adalah Bani Hazar ini Kerajaan Hazar ini Yang musnah Habis Hilang terus Berdiaspora Baik Jalur 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 Mereka Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Yang Sekarang Mereka Menjadi Mayoritas Di Negara Israel Kalau Kita Tau Bersama Gerakan Illuminati Freemansori Roth Child Saya Menyebut Nama Yang Sebenarnya Sangat Ditakuti Untuk Disebut Terus Kemudian Rockefeller hampir semua peranata dunia, facebook sekarang kita menggunakan youtube, google ini juga punya mereka jadi si mata satu ini dan mereka kaum laki-lakinya terah lurus laki-laki kaum kasus ini haplogrup G perempuan-perempuan mereka membawa semangat khazari ini dan yudaisme palsu mereka menjadi haplogrup R ketika perempuan mereka dikawin orang haplogrup R, haplogrup I C, Kaifeng misalkan terus di Afrika, Iqbo, Alfa di India, Koji, Bene dan seterusnya di Eropa, Askenazi di Spanyol, Separdi mereka bersimpiosis dengan banyak suku bangsa, tapi mereka punya semangat dan punya tabiat yang sama laki-laki haplogrup G ini mohon maaf, ini dalam sejarah ini banyak membuat kerusakan-kerusakan tercatat dalam sejarah baik itu sejarah yang ditulis oleh Barat sendiri maupun sejarah yang ditulis oleh kita Islam dan juga diakui genetik mereka hasil tes DNA mereka adalah pulogrup G seperti misalkan manusia S yang ditemukan di pegunungan Bavaria kalau nggak salah itu Odzi itu seorang pembantai jelas di dalam senjatanya terdapat banyak bercak darah yang berbeda dan dia dibunuh dengan dipanah berarti apa? dia orang berbahaya dia dibunuh dari jarak jauh itu dari hasil forensik yang mengomong forensik mati semua itu kena kutukan kutukan Odzi jangking jahatnya nggak tahu mungkin dia punya ilmu hitam atau apa kemudian juga Yuya Yuya ini adalah pendatang hapluh grup G dia masuk ke keluarga Fir'on Aminhotep dia membawa ilmu sihir menjadi wazir agung atau mufti gitu ya mufti agung ketua MUI majlis ulamaknya Fir'on kemudian dia apa namanya menjadi mertuanya Fir'on juga kebetulan punya anak cantik dikawit oleh Aminhotep dan dia pertama kali mengangkat Fir'on menjadi Tuhan jelas itu di dalam makamnya tertulis kisah itu tertulis cerita itu dan dia mendapat julukan Father of God sementara Aminhotep adalah God itu atau Tuhan di jaman itu jadi dia apa namanya mengangkat Fir'on pertama kali menjadi Tuhan dan dia menjadi Bapak Baptisnya atau Father of God-nya jadi itu berarti kan jahat yang ketiga yang ketiga ada Stalin sebelum Stalin ada Richard the Lionheart Raja Inggris keluarga Inggris raya ini itu haplogurupnya I dan Henry Bapaknya Richard dalam sejarah itu menikahi seorang putri Prancis tetapi jenazahnya si Richard diambil sampelnya kok G nah ini Bapaknya I anaknya G ya disimpulkan sendiri saya gak berani menuduh dosa nanti menuduh orang berzinai jadi itu si Richard ini ini memimpin Perang Salib ketiga dimana dia memporak-porandakan kedamaian di Yerusalem kota ibu kota tiga agama yang ketika penahlukan Saladin Al-Ayubi tidak dilakukan dengan kalau pasukan salib itu diakui sendiri dalam oleh sejarawan barat itu menahlukkannya dengan membantai anak dan perempuan tapi Saladin Al-Ayubi seorang pengikut sufi itu tidak melakukan pembantian itu bahkan menegakkan kembali salib di Yerusalem dan kemudian memberikan kebebasan bagi Yahudi untuk beribadah di tembok ratapan jadi luar biasa Saladin Al-Ayubi ini seorang sufi yang menghargai keberagaman dan kebebasan beragama dan ini kedamaian itu mencoba untuk dihancurkan oleh si Richard the Lionheart tadi Raja Inggris yang mengimpun pasukan untuk melawan si Saladin Al-Ayubi dan dia berhaplogrup G juga G-nya sama dengan Pak Al-Ayubi semua ini G2 ada lagi Stalin Stalin ini Yahudi Rusia Yahudi Kaukasus di haplogrup G dia bersama dua orang rekannya gurunya Lenin dan sahabatnya Trotsky untuk melakukan revolusi Bolshevik tiga serangkai ini tercatat dalam sejarah melakukan memobilisasi massa untuk melawan penguasa sah Rusia kerajaan misalkan ada orang kemudian membuat revolusi di Jogja melawan suntan Jogja semacam itu si tiga orang Yahudi keturunan Yahudi ini itu membantai sah Rusia dan keluarganya jadi dibantai dengan kejam ketika prosesi sesi foto semacam itu dan pada akhirnya si Stalin ini juga mengkhianati siapa namanya mengkhianati Lenin gurunya katanya matinya di racun kemudian si Trotsky juga meninggalnya dalam pengasingan dalam posisi yang tidak wajar jadi sangat jahat sekali agar dia bisa jadi seorang diri menjadi diktator penguasa di Uni Soviet pada zaman itu dan si Stalin ini dia juga membuat kelaparan yang membuat puluhan juta orang Rusia meninggal dan dia juga melakukan kampanye Perang Dunia Kedua bersama Hitler yang Hitler ini ibunya juga seorang Yahudi Eskenazi jadi itu jadi settingan Perang Dunia Kedua ini sebenarnya settingan diantara keluarga Yahudi sendiri bahkan komunisme itu karma itu juga seorang Yahudi Khazar bapak komunisme yang membuat mencetuskan ideologi komunisme melalui buku Das Kapital maupun Manifesto Komunis itu dan si Stalin ini di tes DNA melalui jasad dan keturunannya garis lurus lagi-lakinya itu juga berhubung grup G dan ada lagi yang aneh adalah di Amerika seorang pemimpin mafia Al Capone dia dia adalah Yahudi Sicilia kemudian dia membuat organisasi kejahatan jual narkoba prostitusi kemudian apa namanya kejahatan-kejahatan kelas berat lainnya menyuap negara dan lain-lain yang itu menjadi prototip kejahatan di seluruh dunia si Al Capone ini itu juga haplogrupnya G jadi haplogrup G ini banyak melakukan makar banyak melakukan kejahatan dan ini tercatat dalam sejarah dan mohon maaf semoga yang di Indonesia haplogrup G ini tidak sama yaitu kaum Mbak Alwi ini walaupun mereka telah terbukti bukan cucu Nabi nyayal cucu Nabi walaupun mereka membelokkan sejarah leluhur Nusantara memalsu makam kemudian dulu mendukung Belanda berfatwa haram memerontak pada Belanda dan lain-lain semoga haplogrup yang di Nusantara ini tidak seperti haplogrup yang saya ceritakan tadi haplogrup G yang tokoh-tokoh besar dunia tadi jadi itu harapan saya semacam itu jadi faktanya itu memang seperti yang disampaikan besvage jadi orang yang punya haplogrup G itu kalau masuk ke satu bangsa masuk ke satu agama masuk ke satu entitas partai atau institusi tertentu itu kecenderungannya memang mereka itu bakatnya untuk apa itu yang dulu kita sebut dengan nutfah dan jaliah itu kadang-kadang menonjol jadi kalau kita perhatikan itu dulu PKI sebelum DNI juga enggak segalak-galak seperti itu jadi apa misalnya tadi Gus Pake menyampaikan masuk ke ke mana itu ke komunitas agama Yahudi mereka juga merusak atau bahkan malah membasmi Yahudi yang asli kemudian masuk ke komunitas Kristen mendorong dan apa itu mengarahkan saudara-saudara kita yang beragama Kristen untuk dalam tanda petik itu menghancurkan dirinya kemudian masuk ke apa partai Nazi seperti si Hitler itu juga begitu kemudian masuk ke apa komunisme Rusia itu ada Stalin gitu dan ada yang masuk Islam di Yemen yang sekarang ada di Indonesia menjadi Habib itu juga memang agak sulit dia menghindari dalam tanda petik itu takdir takdir kayaknya begitu-begitu jadi ya dalam tulisan terakhir saya kasih analogi bahwa serigala sulit untuk disuruh makan rumput karena dia tidak berselera dan susunan genetiknya tidak mengizinkan dia untuk berselera makan rumput demikian juga kambing disuruh untuk makan daging misalkan sulit sekali karena memang genetik dia adalah genetik herbivora pemakan tumbuhan jadi susunan genetik di dalam seseorang ini hipotesa ini sebenarnya banyak diselewengkan oleh pengacara-pengacara di beberapa negara untuk menghukumi para penjahat kelas kakap sebagai sakit jiwa karena ada adanya apa namanya istilahnya MAOA MAO itu semacam enzim yang ini bisa memicu seseorang berbuat jahat dan ada beberapa apa namanya beberapa kimia atau susunan genetik lain yang ini bisa menjadi pemicu kejahatan ini menurut penelitian para pakar genetik setelah meneliti DNA-nya para nerapidana atau kriminal jadi ada susunan genetik tertentu yang seseorang itu bisa menjadi jahat bahkan non-sew psikopat dan ini bisa diturunkan ini ada coba dibaca itu sekalian apa namanya artikel dan jurnal ilmiahnya ada jadi bukan ngarang ini bukan ngarang jadi non-sew seorang guswat yang pemberani non-sew misalkan temperamental misalkan ya biasanya punya anak juga temperamental pemberani juga kan gitu seorang yang mohon maaf yang dulunya ayahnya itu punya sindrom ketinggian biasanya anaknya juga punya sindrom ketinggian jadi ada beberapa hal yang itu sangat rentan untuk diwariskan dan psikopat itu juga bisa diwariskan gen kriminal itu juga bisa diwariskan itu ada ada penelitiannya dan itu doktoral semua dari universitas luar negeri yang hebat-hebat bukan universitas ecek-ecek semacam itu bisa jadi kalau kita melihat saya sudah melihat potret seorang Syed yang ke Nusantara dari Marupo Syed Adina Talidi orangnya ganteng alim akhlak tawaduk tidak sekalipun membanggakan nasabnya kalau disebutkan nasab untuk nyambung ke Roswa beliau menangis dan menunduk merasa tidak pantas Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki hampir tidak pernah kita mendengar beliau mensepil susunan nasabnya ke Rasulullah tapi ilmunya akhlaknya yang dikedepankan genetik-genetik nubuah ini nutfah nubuah ini ini adalah genetik yang tawaduk yang rahmat yang sebenarnya pemberani tapi kalau diakhlaki mereka akan diakhlak tapi yang heran ada entitas ngaku cucu Nabi kalau kita ahlak sama mereka kepala kita diinjak akhirnya kita akan bertanya apa benar dia cucunya Nabi kok genetiknya sama kewampang sekali mereka bohong kewampang sekali mereka ngarangin cerita bagaimana mereka itu serakah ketika diajak sirkah atau kerjasama baik di dalam bisnis ataupun yang lain itu tanya saya Julfikar bisa cerita itu simbiosis pada akhirnya ditinggal pada akhirnya di fitnah supaya supaya apa namanya habis namanya ya sebanyak seperti itulah perlu disampaikan juga lama mereka masih mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi ya haram hukumnya kita mendukung mereka mengikuti acara mereka ya menugusana para isamina gitu sampai mereka para habib itu menyatakan diri sebagai bukan keturunan Nabi terutama Robito Alawiyah itu apa mendeklirkan mengumumkan kepada publik bahwa mereka bukan keturunan Nabi gitu dan untuk yang masih saja membutakan diri dari fakta dan ilmu yang sudah tersebar kemana-mana ini ya mudah-mudahan segera sadar gitu selamanya kalian tidak akan pernah jadi habib selamanya kalian akan menjadi buddha tapi kalau kalian ikut kiai-kiai Nusantara sekarang santri mungkin 10 tahun lagi juga menjadi kiai selamat menikmati Terima kasih telah menonton!